Kepada kemuliaan, jadi kita selalu di tunai Muhammad Sehingga kami dengan rasa hormat Mohan, kepada cara masyarakat Kami tahu, Anda hanya berjalan untuk menjaga keamanan Kami tahu, Anda hanya menjaga kondisi di tos Dan kami datang, kami datang, kami datang Hanya ingin menyatakan akurat di kami Maka bantu, Anda itu jalan Saya yakin, Anda punya akses kepada atas-atas Anda Anda punya akses kepada pimpinan secara hirarki Anda minta dengan rasa hormat Agar atas-atas Anda itu membantu Untuk tinggal datang kemari Tukup berbicara Ribuan ormas terlarang FPI menggelar demo di depan gedung Kementerian Agama Senin Tanggal 26 Juni tahun 2023 Mendesak agar pemerintah menutup pondok pesantren Al-Zaitun Setelah melakukan orasi di depan kemenak Masa selanjutnya berjalan kaki menuju kawasan patung kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat Pendemo kemudian berjalan kaki sambil melantunkan solawat di sepanjang jalan Taman Pejambon Adapun Bahar dan pasukan toal lainnya menumpangi mobil bak terbuka yang dilengkapi pengeras suara Kedatangan Habib Bahar bin Smith langsung menaiki mobil komando tempat orasi Namun, Habib Bahar tidak memberikan orasi di depan kantor kemenak tersebut Habib Bahar dijadwalkan akan memberikan orasi di depan kantor Menko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat Sementara perwakilan FPI, Kiai Awit menegaskan Pihaknya akan mendapatkan informasi 1-2 hari terkait keputusan soal Al-Zaitun dari Menko Polhukam Kalau sampai keputusannya mencela-mencela biarkan ada jihad, siap bela Islam, takbir Katanya dari atas mobil komando, bersama komandan pasukan toal lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh